Intro Siapa nih yang diantara kamu yang punya bau mulut? Seringkali bau mulut mengurangi rasa percaya diri kamu saat berbicara dengan orang lain dan mengganggu aktivitas harian kamu. Taukah kamu penyebab dan bagaimana cara menanganinya? Sebelum lanjut, yuk di subscribe channel Alkimis Effect agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan yang up to date dari kami. Bau mulut atau halitosis merupakan kondisi yang dapat dialami oleh siapa saja dari segala usia. Kondisi ini dapat disertai dengan mulut kering, rasa tidak enak di mulut, dan warna putih di lidah. Lalu, apa saja sih penyebab bau mulut atau halitosis? Ada banyak hal yang bisa memicu atau memperparah bau mulut yang tak sedap, antara lain? Berapa nilai HbA1c Anda? Dengan program Meritus Care, nilai HbA1c sebesar 13,4% turun menjadi 5,7% dalam waktu 3 bulan saja. Pasien diabetes Meritus terkontrol secara kredit. Makanan 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 dengan bau yang kuat seperti Kebersihan mulut yang tidak terjaga, jarang menyikat gigi dapat menyebabkan sisa makanan dalam mulut membusuk atau membeduk pelak gigi sehingga napas menjadi bau. Selain itu, lidah yang tidak dibersihkan juga dapat menyimpan bakteri yang bisa menyebabkan aroma napas menjadi bau. Pola Makan Pola Makan Pola Makan seperti diet DEBM atau diet ketogenik dapat menimbulkan aroma napas yang asam akibat pembakaran lemak dari tubuh untuk memperoleh energi. Infeksi pada mulut Gigi berlubang Gingifitis atau randang gusi, periodontitis, dan sariawan dapat menimbulkan bau mulut. Mulut kering Pada kondisi mulut kering, produksi air liur berkurang sehingga bakteri dan sisa makanan lebih mudah menumpuk dan menimbulkan bau mulut. Penyebab mulut kering yaitu gangguan pada kelenjar liur, konsumsi obat diuretik, atau tidur dengan posisi mulut terbuka, merokok dan mengonsumsi minuman berakoh, Kondisi kesehatan seperti sinusitis kronis, peniumonia, sakit tenggorokan atau faringitis, flu, radang amandel, bronchitis, diabetes, intoleransi laktosa, gangguan hati, gangguan ginjal, gerd atau penyakit reflux asam lambung. Obat-obatan Obat golongan anti-histamin, anti-depresan, dan diuretik merupakan contoh obat yang memiliki efek samping mulut kering sehingga bisa menyebabkan bau mulut. Kehamilan Bau mulut dapat terjadi akibat mual, muntah, dehidrasi, perubahan hormon, serta keinginan makan yang beragam saat hamil. Ternyata banyak sekali ya hal-hal yang dapat memicu terjadinya bau mulut. Dari beberapa faktor tersebut, kebiasaan apa nih yang masih kamu lakuin? Yuk ubah dari sekarang agar kamu tidak merasa malu saat berbicara dengan orang lain. Lalu, bagaimana ya cara untuk menangani bau mulut? Ada beberapa tindakan berikut yang dapat kita lakukan untuk mengurangi bau mulut. Menjaga kebersihan mulut Cara sederhana yang dapat dilakukan yaitu Menggosok gigi Menggunakan benang gigi untuk membersihkan sisa makanan di sela gigi Mengubah gaya hidup seperti Berhenti merokok Minum air putih setidaknya 2 liter per hari Membatasi konsumsi alkohol dan kafein Menghindari konsumsi makanan pedas secara berlebihan Menghindari diet ekstrim Selain itu, langkah lainnya adalah Menangani penyakit mulut yang menyebabkan bau mulut Menangani penyakit lain yang menyebabkan bau mulut Mengganti obat yang menimbulkan bau mulut Sesuai dengan anjuran dokter Jika informasi ini bermanfaat Yuk di-share ke teman dan keluarga kamu Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe ya Terima kasih Terima kasih